Gereja Katedral Roh Kudus Renondin Pasar dipadati oleh umat Nasrani yang akan melakukan kebaktian Natal pada hari ini Sabtu 25 Desember 2021. Terlihat seluruh umat nampak beribadah dengan tenang dan hucuk dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Informasi lengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Bali, ada Putu Sri Wahyuni yang kini sudah bergabung. Halo Rekan Sari. Halo Dea. Rekan Sari, bagaimana berdasarkan pantauan Anda suasana di Gereja Katedral Renond? Oke, ketika saya datang mengunjungi Gereja Katedral Renond Roh Kudus dan Pasar, itu sudah dipadati oleh beberapa jemaat yang akan melakukan kebaktian Natal. Jadi, suasananya pun tampak kusuk sekali para jemaat beribadah dan tampak sangat tertip untuk menjaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang memang sudah ditentukan oleh para panitia gereja. Terkait protokol kesehatan yang disiapkan di Gereja Katedral Renond, ada aplikasi peduli lindungi di mana para jemaat yang akan memasuki gereja diwajibkan untuk men-scam barcode aplikasi peduli lindungi yang terletak di titik-titik atau di pintu masuk gereja itu. Jadi, selain itu juga ada wastafel untuk mencuci tangan, itu juga dipasang di tempat di mana para jemaat akan beribadah. Jadi, bukan hanya di luar gereja saja, di dalam juga ada wastafel. Nah, selain itu juga para jemaat di sini juga diatur untuk tempat duduknya agar tidak berdesak-desakan. Nah, setelah itu, setelah ibadah telah selesai, dilangsungkan, para panitia gereja pun mensterilkan lingkungan gereja, baik itu tempat duduk atau meja yang sudah digunakan oleh para jemaat, itu disemprot dengan desinfektan. Jadi, para jemaat juga terlihat semuanya memakai masker dan mentaati protokol kesehatan yang ada. Lalu, apakah semua umat mengikuti kebaktian secara offline di sana? Oke, jadi karena memang jumlah jemaat dari gereja katedral ini sangat banyak, jadi itu dibagi per empat sesi untuk kegiatan persembayangan secara offline. Jadi, ini dibagi empat sesi, yang pertama ada pada pukul 9 pagi, jam 12 siang, sorry, maksud saya dibagi menjadi tiga sesi, di mana pada pukul 9 pagi, 12 siang, hingga jam 6 sore. Sedangkan, bagi umat yang mungkin masih takut untuk mulai persembayangan secara offline, mungkin bisa langsung mengikuti kebaktian natal ini dengan melalui link streaming gereja katedral yang disediakan di Youtube. Kalau untuk melalui link streaming tersebut, itu mulainya pukul 9 pagi dan juga jam 6 sore dia. Nah, sementara itu, untuk jumlah jemaat tadi yang hadir itu sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni harus 50% dari kapasitas, sehingga kurang lebih tadi jemaat yang datang itu sejumlah 2.500 jemaat dia. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, Sari, dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!